Pak C.B. ini masih di Mea Kulpa. Para sahabat kita jumpa di video ini. Saya mau membagikan sedikit pengalaman. Saya baru pulang dari satu perayaan Eka Risti. Hari ulang tahun hadirnya Legio Maria di salah satu stasi. Ulang tahun yang ke-16. Sudah 16 tahun Legio Maria di stasi itu. Dan tadi ada acara makan bersama. Enak juga. Dan menarik sekali untuk saya. Bacaan hari ini dikaitkan. Bacaan hari ini dan santo yang kita peringati hari ini. Santo Vincenius de Paul. Dan refleksi Santo Vincenius tentang pribadi Maria juga. Tapi sebelumnya, sebelum sampai ke sana. Mana tahu ada di antara kita yang belum tahu tentang Legio Maria. Bolehlah mulai dicari tahu. Kalau ada juga yang sudah aktif di Legio Maria, selamat meneruskan. Dan ajaklah yang lain untuk ikut masuk. Sebagai komunitas awam. Sekalipun ya terbuka untuk umat Katolik. Menjadi fasilitas atau yang memberi fasilitas. Untuk berdoa, berdevosi di dalam gereja. Tadi saya katakan. Di dalam gereja Katolik diberikan banyak peluang untuk berdoa. Mau pakai patung oke. Mau pakai tasbih, rosario oke. Mau berbentuk devosi oke. Bersama orang kudus oke. Kalau ternyata kita masih kurang berdoa, makin lebih besar dosa kita. Kurang lebih begitu. Karena diberi peluang lebih besar. Dengan pilihan lebih banyak. Dengan harapan. Semakin berdoalah kita. Tapi memang ya kadang kelemahan-kelemahan daging membuat kita lalai dalam doa. Tapi kita yakin kalau ada niat dan Tuhan pasti menyertai. Kita bisa berdoa. Oke. Yang pertama tentang bacaan hari ini. Menarik bacaan dari Kitab Zakaria dan bacaan dari Injil Lukas. Di Kitab Zakaria dikatakan. Kalau manusia itu setia kepada Allah. Dan Allah ada berada di tengah umatnya. Kegembiraan itu hadir nyata. Akan kita lihat kakek nenek memegang tongkat. Berjalan di jalan-jalan bergembira. Orang-orang muda juga. Menggembarkan panjang umurlah. Bergembiralah. Bersuka citalah. Kita yang dengan setia mengikut Allah. Panjang umur yang saya maksud adalah panjang umur. Bernilailah masa hidup kita. Bila kita merenungkannya dengan kacamata iman. Dan menyadari kehadiran Allah di sana. Ada yang menguatkan kita dalam hidup kita. Yang menyertai. Dan kita melangkah dalam hidup dengan penuh sukacita. Dengan penuh kebahagiaan. Ada kekuatan. Nah berbanding terbalik dengan apa yang dituliskan di Injil Lukas. Para murid bertengkar di antara mereka. Karena mereka merebutkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Ini menarik. Siapa yang terbesar di antara mereka. Dan ini bisa menjadi sumber pertengkaran. Kalau ada di satu kelompok di mana kita berada. Dan di sana kita sedang berusaha mencari cara untuk menjadi yang terbesar. Potensi untuk bertengkar itu besar. Ada. Dan bisa saja terjadi. Bayangkan. Para murid saja. Yang begitu dekat dengan Yesus. Bertengkar. Kita ini berusaha dekat dengan Yesus. Tetapi tidak lagi melihat dia. Tidak menyentuh dia. Tidak pernah bersama-sama secara fisik dengan dia. Mungkinkah bertengkar? Masih mungkin juga. Maka amat diawaskan. Tapi Yesus mengetahui isi pikiran mereka. Mengetahui pikiran. Yesus tahu pikiran. Pikiran kita juga. Bukan soal bahwa sudah ditakdirkan sesuatu tentang kita. Tetapi tidak ada tempat untuk bersembunyi dari hadapan Allah. Maka keinginan-keinginan untuk menjadi besar atau apa. Memang benar-benar bisa merugikan kita. Dan sekalipun itu masih ada dalam pikiran. Karena ternyata pertengkaran sudah terjadi. Sekalipun Yesus belum terungkak di hadapan Yesus. Penyebab pertengkaran mereka. Yesus tahu isi pikirannya. Maka karena itulah Yesus mengambil seorang anak kecil. Lagi-lagi diulang ini. Dia yang menerima anak kecil ini. Demi nama aku berarti menerima aku. Dan bila menerima aku ia menerima dia yang mengutus aku. Menerima anak-anak tentu bukan soal menjadi yang terbesar lagi. Itu sudah pada sisi yang berbeda. Menerima yang lemah. Menggunakan kembali turun. Menyapa anak-anak. Yesus sendiri hadir sebagai Allah yang hadir menyapa manusia. Demikian kita menerima Yesus yang hadir itu seperti kita menerima anak kecil. Bukan malah ikut menghujat. Bukan termasuk tangan manusia yang berencana melukai menyakiti dia. Sehingga yang terkecil diantara kamu jadilah yang terbesar. Kurang lebih begitu. Dan menarik menghubungkan ini dengan Maria. Ya. Begitulah konteks refleksinya pada hari ini. Sekaitan dengan legion Maria. Maria sanggup membuat dirinya kecil dengan menyebut. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan butuh kerendaan hati untuk sanggup. Menerima kehendak Allah yang tidak selalu seperti yang kita inginkan. Keinginan kita seringkali menjadi sumber dari banyak penderitaan kita. Mengapa kita menderita? Bukan karena Allah menginginkannya. Tetapi karena kita menginginkan apa yang tidak kita capai. Ada yang kita inginkan tidak terkabul dan kita mulai nelangsak. Risau hati kita. Maka semakin bisa kita mengecilkan diri di hadapannya dan menerima dia dan bergantung pada dia yang besar. Berbahagialah kita. Maria mengucapkan itu juga. Dalam manjifikat. Yang kita temukan dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Dalam manjifikat itu. Lalu menarik untuk mengaitkan ini dengan Vincentius de Paul yang juga berusaha memberikan refleksi tentang Maria. Ada tiga poin refleksi dari Vincentius de Paul soal Maria. Maria dikandung tanpa noda dosa. Suci menyambut. Menerima Allah. Dan itu usaha yang bisa kita lakukan. Menjadi suci. Bukan soal tanpa noda dosanya. Tetapi kita berusaha menghadirkan diri di hadapan Allah. Sebaik mungkin. Yang kedua. Maria menerima kabar baik. Dengan berkata aku ini hamba Tuhan. Dan yang ketiga. Maria mengunjungi Elizabeth. Menunjukkan pelayanannya. Kepada orang lain. Dan itu dia lakukan sebagai bagian dari karya keselamatan Allah yang sedang berlangsung. Kunjungan ini menunjukkan pelayanan. Allah hadir di tengah manusia. Dan Allah yang hadir itu. Dalam diri Maria. Juga dibawa. Sampai kebanyak orang termasuk Elizabeth. Dalam bacaan itu sampai Elizabeth berkata. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Ya refleksi. Singkat. Manata Berguna dan Pace E. Bene. Bersambung. 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 Terima kasih.